Pemirsa Israel terus membombardir wilayah Gaza, Palestina menjelang gencatan senjata sementara yang sedianya dimulai pada hari ini. Yang terbaru, 12 orang tewas pasca serangan tentara Israel ke wilayah pengungsi di Gaza Tengah. Sebanyak 111 jenazah dikuburkan dalam satu liang lahat besar oleh petugas medis dan relawan di Khan Yonis, Gaza, Palestina. Para korban tewas akibat serangan Israel didatangkan dari sejumlah wilayah di Gaza Utara. Sebentar itu pada hari Kamis, Israel melakukan serangan udara ke wilayah pengungsian di Nusiriyat, Gaza Tengah. Akibatnya 12 orang termasuk anak-anak tewas dalam serangan itu. Menyikapi serangan Israel yang membabi buta, Presiden Afrika Selatan menyebut serangan itu merupakan kejahatan perang. Kecaman terhadap agresi militer Israel juga dilancarkan Presiden Turki, yang menyebutnya sebagai negara teroris. Desakan internasional akhirnya mewujudkan gencetan senjata sementara antara Israel dan Hamas selama empat hari, yang sedianya berlangsung mulai hari Jumat. Kedua pihak akan saling tukar Sandra. Menyambut baik tercapainya kesepakatan, pelepasan Sandra, dan dimulainya humaniternya terus untuk beberapa hari ke depan. Dan ini merupakan langkah awal yang baik. Namun demikian, diperlukan sebuah kencetan senjata yang lebih permanen sehingga bantuan kemanusiaan dapat diberikan tanpa hambatan. Menjelang gencetan senjata, sebanyak 326 truk yang membawa bantuan kemanusiaan dan 20 mobil ambulans telah mengantai panjang di perbatasan Gaza dan Mesir. Selama tujuh minggu konflik antara Israel dan Palestina, tercatat lebih dari 13.300 orang meninggal dunia, termasuk perempuan dan anak-anak. Tim Liputan melaporkan.